R1, R1 A, S1 A, T1 A Hari ini saya akan memberikan tips bagaimana menggunakan Gator, Rapperboard Rapperboard ini sendiri digunakan untuk meng-sinkan suara Karena di jaman film atau jaman DSLR sekarang kita kadang-kadang memunculkan dua sumber alat yang berbeda Seperti saya ini saya menggunakan zoom dan menggunakan 5D Jadi saya butuh clap untuk meng-sinkan suara saya Kegunaan clap sendiri nanti kalau di editing tinggal langsung di-sink Sound timbul akibat clapnya nanti disinkan dengan suara yang ada di video Production Clap disini maksudnya production Disini diberikan judul produksi kita atau film kita atau apapun project yang kita sedang lakukan Jadi saya disini menggunakan Vlog 1, Mark 1 Roll itu jaman dulu kamera masih pakai cam, jadi disebutnya roll Lalu sekarang mungkin pakai cam atau kaset Jadi card 1 A, jadi roll ini card ya Scene itu adalah pengadeganan Kalau kalian mendapatkan script dari sutadara atau dari penulis Pasti ada scene-nya sih Malam, interior, eksterior Take-nya baru pertama kali satu take Misalnya nggak bagus, berikutnya kasih dua, kita crack ulang Apabila kita berada pandangan orang atau talent atau artis Nggak mungkin kita nge-clap kencang, kita jadi nge-clapnya lebih pelan Misalnya lupa atau butuh slide-nya harus berganti Si Gioki ngomong M-Bot Atau kameramennya kita nge-clap Di balik Itu di M-Bot Kalau Mos Ini artinya tanpa menggunakan suara Jadi kita menggunakannya gini Editornya tahu Oh Nggak ada suara, suaranya terpada Nggak ada suara yang nyaman Jadi kita kasih tahu Ini artinya Dan suara Itulah tips-tips dari saya Harap kalian suka Dan bisa menggunakan ilmunya Apabila ada pertanyaan silahkan komen di bawah